Woyocuy, balik lagi di Manju Gaming Kali ini dengan tampilan baru Stronghold Crusader HD Karena kemarin Kalib Jadi kita ke sebelah kanannya lagi nih Lanjut geser, kita Sultan Langsung aja rata kanan Kita pilih tempatnya Oke disini aja deh Kita di atas, Sultan di bawah Langsung ke gamenya Kalau menurut gue sih ya Sultan ini termasuk Raja yang mudah di kalahkan Jadi bagi kalian yang masih baru di game ini Gue saranin sih kalian bisa Ngelawan Sultan dulu gitu Karena lumayan bisa untuk jadi pembelajaran Seperti biasa Gue bakalan ngebahas tentang Kelemahan dan kekuatan Si Raja nih, Sultan Yang gue tau ya Sultan ini termasuk Raja yang baik hati Gitu di rakyatnya Hal ini bisa dilihat Karena dia banyak banget ngebangun bangunan Gutings Nah bangunan Gutings ini Akhirnya Berpengaruh nih cuy Ke pasukannya Kalau kalian lihat Kalian klik pasukannya Sultan Itu ada di rakyatnya Itu ada ijo-ijo Titik-titik ijo di atas darah pasukannya Nah ini bikin Pasukannya memiliki moral juang yang lebih besar gitu Anggep aja Darahnya lebih tebel Kalau gue perhatiin sih Tapi Sultan juga cuma pake Pasukan-pasukan Arabian ya Kayak yang pertama Itu ada Archer Arabian Biasanya jumlahnya itu Tapi sedikit sih Kalau si Sultan Untuk buat Archer Arabian Jadi menurut gue sih Archernya ini Tidak terlalu mengganggu Yang kedua Itu ada Slinger Nah Slinger ini nih Yang Sultan tuh hobi banget Slinger gitu kan Dia buat banyak banget Slinger Untuk defense Untuk nyerang gitu Nah Slinger ini Kalau gue perhatiin ya Dia itu tepat sasaran banget cuy Dibandingkan Archer gitu Archer itu kadang masih Bisa meleset Kalau Slinger enggak cuy Tapi kelemahannya Slinger Itu Jarak tembaknya itu Pendek banget Dan darahnya itu Tipis banget Yang ketiga ada Flamethrower Biasanya Flamethrower ini Banyak banget Dijariin Bodyguard sih Bodyguard si Sultan Kayak Dia peletakannya itu Biasanya di deket-deket Raja tuh Di deket Sultannya Atau di atas Gerbang gitu Ya seperti biasa Dia bisa ngebakar-ngebakar Pasukan musuh Yang dateng Di bawahnya gitu Jadi Sangat berbahaya nih Flamethrower ini Lalu yang keempat itu Dia ada Arabian Swordsman Seperti yang kita tahu Arabian Swordsman ini Sakit banget kan Demisnya kan Terus lumayan tebel gitu Sultan termasuk Banyak banget Membuat pasukan ini cuy Jadi harus hati-hati Terus Sultan juga Nggak punya artileri cuy Jadi dia kurang berbahaya gitu Dia nggak ada Kataput Dia nggak ada balista Dia nggak ada trebuchet Baik untuk defense Maupun untuk Penyerangan tuh Dia nggak ada Artileri Terus Yang gue perhatiin Sultan juga nggak punya jebakan Baik jebakan api Maupun jebakan kayu Untuk tembok Temboknya Sultan ini Itu tidak seberapa tebal ya Kira-kira dua lapis Tiga lapis Dan uniknya biasanya Kerajaan dia itu Bentuknya bulat cuy Karena bentuknya bulat ini Itu gampang banget Ditembus cuy Kalian bisa aja Make Trebuchet dari jarak jauh Gitu kan Trebuchet kalian Dilindungin sama pemana Itu udah Bisa ngancurin temboknya gitu Terus Untuk pasukannya itu Pasukan pemukul dia kan Yang paling tebal itu Cuma Arabian Swordsman tuh Itu gampang banget Dikalakan Sama crossbow main cuy Oke Langsung ke gamenya Ini udah buat semua Ekonominya Kita buat lagi deh Kita buat Sapinya Jangan lupa Boat ngidit Aduh Gatungin dulu Tukang kayu nya sambil Buat lagi Kita buat Landang gandum nya Put need it lagi Kita tunggu lagi Tukang kayu nya Nah ini nih ada 2 tukang kayu Kita tunggu Nah Oke kita buat lagi Langsung aja Buat penggilingan Langsung buat Membuat roti nya Semakin cepat semakin baik Kita jual Kita buat Kita beli kayu Oke Buat lagi Jual lagi Gak apa-apa cuy Untuk beli kayu Karena kayu Cenderung murah ya Kalau dibandingkan batu Jadi kita jual batu Untuk beli kayu Oke Buat rumah Biar ada pekerja Gitu Kita buat lagi Ladang gandum nya Oke Kita buat Kita buat Minuman Dimulai dari tanaman nya dulu Tunggu lagi Kayu Oke Cukup Kita buat lagi Kita buat Kayu jude Iseng Lumayan kan Bisa nambah-nambah Plus Good things Jual lagi Buset batunya cepet kan Lumayan tuh Untuk uang nya Batu Besi juga kita jual Kita buat Engineer Seperti biasa cuy Gue bakalan ngebuat shield Dan kali ini Gue gak bakal Pake Pemana berkuda Cukup Crossbowman aja Pengen gue gabungin sama shield Kita liat ya Oke jual lagi Kita buat Ini deh Kita buat cafe Kita buat bar Niatnya bakalan Gue tarik Dari pajak Nanti duitnya Lumayan Untuk Membiayai perang Oke kita jual lagi Oke kita jual lagi Oh ya lumayan nih Kita buat langsung shieldnya Kalau ngelawan Sultan tuh Ini ya Masuk gampang gitu Oh iya Ada Ini gue kenapa bisa jadi full stream Kayak gini Itu karena Stronghold Crusader HD Cuy Dikasih tau Sama temen kalian Di bawah komen Terus akhirnya gue coba deh Dan ternyata bisa Gila Makasih ya masnya Oke kita jual lagi Udah banyak Kita buat Meshman Disini Miseng aja Jual lagi Minyaknya kita jual aja Karena kurang dibutuhkan Tambah lagi Kita beli Kalau sebuah main lagi Beli lagi Jual Beli lagi Udah Kayaknya segini aja udah tutup sih Langsung aja kita serang Kita buat dulu Hotkeynya Oke udah Terus Ini kita buat Hotkey Oke maju Langsung aja ke depan gerbangnya Taruh disini Oh kita majuin dulu Kita taruh dulu Oke mati Mati lagi Oke kita taruh disini aja Dah Ini kita taruh di sebelah sini deh Biar Jaga daerah sini Gitu kan Meshman kita taruh disini Kita buat Oh iya kita gak ada yang buat ngancurin temboknya ya Kita buat lagi deh engineer Kita buat 4 aja Buat Katapult Oke kita buat katapult Taruh disini aja Untuk ngancurin Gerbangnya Kalian bisa pake assassin juga kok Kalo gak mau ngancurin gerbangnya gitu Assassin juga bisa untuk ngebuka gerbang kok Kalo misalnya kalian pengen ngebuka gerbang musuh Assassin kalian tinggal kalian Naikin ke atas Gerbangnya musuh Kalo gak ada yang jaga gerbangnya Gerbangnya bakalan bisa kalian kuasai gitu Bisa kalian buka Kita buat ini deh Tunneler Sebagai pasukan pemukul gitu ya Kita coba ya Sekalian gue pengen Ngeri Ngasih tau nih Gimana cara Menggunakan si tunneler gini Karena ada yang nanya Pas itu di video sebelumnya Bang gimana cara Make tunneler gitu Ini gue kasih tau Sekalian Mulut buat lagi Udah lumayan banyak ya Pasok aja Jadi Kalian tinggal klik di kiri bawah itu Yang ada gambar scope Terus kalian taruh Yang jaraknya pas gitu Dari kerajaan musuh Gitu gak terlalu deket Gak terlalu jauh Pokoknya bisa untuk buat galian gitu Ada lambang galian Langsung ketik aja Jadi Kita buat nih Klik kiri Kita taruh sini Sampai ada kayak Lambang kayak Gerudukan gitu Nanti Tunnelernya bakalan masuk Ke bawah tanah cuy Dan menghancurkan tembok musuh Dari bagian bawah fondasinya Cuy Lumayan sadis juga ya Ini kita hancurin dulu nih gerbangnya Kita jualin dulu nih udah penuh banget nih Nih liat nih ya Ngancurinnya seperti ini Dur tuh Hancur cuy Lu bayan kan tau-tau bolong gitu Tembok orang Tembok musuh Tuh Hancur Jadi bolong gitu Keren ya termasuknya Dan sepasukan ini gue tau Jarang banget dipake sih Mungkin karena kurang efektif ya Karena musuh Itu bisa ngebangun tembok lagi gitu Itu kalo pasukan kita kurang deket Dari Kerajaannya gitu kan Oke langsung aja kita serang Yang botak ini gue buat sebagai pengalihan aja Biar Swordsmannya kesana Tuh kan bener Swordsmannya Akhirnya Kesana cuy Dan Tunnelernya bisa masuk dengan bebas nih Langsung aja serang aja Sampannya Oke gila digedukin pake Pacul bayangin tuh Jadi gitu Secara